Intro Halo, Assalamualaikum kali ini kita akan membahas 2 cara memperbanyak defend bahagia reflektor nah ini adalah defend bahagia reflektor yang mana daunnya sudah membesar dan batangnya ini juga mulai meninggi nah ini waktunya akan kita perbanyak, nah bagaimana cara memperbanyaknya yang pertama itu adalah cara yang paling mudah dan paling banyak dilakukan yaitu tinggal memotong di ruas batang jadi kita potong di ruas seperti ini tetapi jangan sampai potongnya ini mengenai mata tunas cara amannya adalah memotong di bagian tengah ini yang tengah, ruas-ruas yang tengah ini karena mata tunasnya itu pasti berada di atas ruas, nah itu cara yang pertama, cara yang kedua adalah dengan cara mencangkok nah disini yang akan saya jelaskan lebih detail bagaimana cara mencangkok defend bahagia reflektor pertama kita siapkan wadah, disini saya memakai wadah bekas air minum kalian juga bisa memakai plastik atau wadah yang lain ya ini lebih mudahnya sih saya memakai bekas air minum karena lebih mudah ditemukan dan paling banyak yang ada di rumah saya ini kita buang ujung atasnya sama ujung bawahnya setelah kita potong bagian atas sama bawahnya kemudian kita belah bagian tengahnya jadi kita potong seperti ini agar dia terbuka nah ini kalau kalian rasa ketinggian kalian bisa potong lagi menjadi dua bagian atau kalian potong sebagian jadi kalian sesuaikan dengan tinggi batang dari defend bahagia yang kalian punya nah kemudian setelah kita potong seperti ini langkah kedua yang harus kita lakukan adalah kita rekatkan bagian ujung satunya ke ujung satunya karena tadi kan kita potong tuh yang bagian tengah nah ini kita rekatkan dengan isolasi kalau kalian mau merekatkan dengan tali juga tidak masalah cuman disini paling mudahnya kita rekatkan saja dengan isolasi seperti ini tujuannya apa? tujuannya agar nanti ketika kita isi media tanam media tanamnya tidak akan keluar dari lubang yang kita buat langkah ketiga langkah selanjutnya yaitu kita isi dengan media tanam nah disini saya menggunakan media tanam campuran sekam bakar tanah sama humus serta andam atau pakis cacah kalian juga bisa menggunakan media tanam lain sih karena sejatinya si divan bakia ini bisa tumbuh di media tanam apapun misalkan kalian hanya punya tanah tidak masalah kalian bisa langsung menggunakan tanah ini kita isi full sampai setinggi dari cangkoan ini tadi ya setinggi bekas air minum ini tadi setelah kita isi penuh dengan seperti ini langsung kita siram kemudian kita tunggu beberapa pekan biasanya 3 pekan itu sudah mulai mengeluarkan akar nah ini nanti kita coba lihat lagi setelah 3 sampai 4 pekan ke depan kita coba lihat apakah akarnya sudah bisa berhasil keluar nah ini setelah kurang lebih 4 pekan dari waktu kita cangkok pertama tadi sekarang sudah terlihat akarnya ini keluar besar-besar nah ini berarti tandanya cangkok ini sudah berhasil dan jika sudah keluar akar seperti ini ini bisa kita potong langsung di bawah jadi sejajar dengan media tanam yang di pot ini nah memperbanyak dengan metode cangkok seperti ini lebih aman dan minim berisiko daripada kita meng cutting langsung di batangnya selamat menikmati selamat menikmati